Intro Anak kembali di AIN News Prime bersama saya Abraham Silaban Pemirsa mulai hari ini terpidana Richard Eliezer mendekam di Lembaga Permasyarakatan Salemba Jakarta Selama menjalani masa hukuman Eliezer tetap mendapatkan pendampingan dari LPSK Intro Terpidana Richard Eliezer Kudihang Lumiu hari ini resmi dipindahkan dari Rutan Bares Krimabes Polri ke Lembaga Permasyarakatan Salemba Jakarta Pusat Eliezer dibawa menggunakan mobil tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan diiringi pihak LPSK Selain mendapatkan pengawalan ketat dari polisi, selama proses pemindahan Eliezer tetap mendapatkan pendampingan dari pihak LPSK Pemindahan Eliezer ini dalam rangka menjalani eksekusi atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjatuhkan fonis pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan atas kasus pembunuhan Yosua Hutabara Artinya tidak ada kamar khusus sendirinya Pak untuk Eliezer? Ada, pasti ada Pak ya Tapi kan juga kita lihat bagaimana rekomendasi dari LPSK kalau memang itu tetap menjadi LPSK Tapi anggota LPSK itu melekat tetap selama penahanan? Tetap, kalau di LAPAS ya tanggung jawab kami Sejumlah pendukung Eliezer pun ikut datang untuk menyaksikan kedatangan Eliezer di LAPAS Salemba Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memfonis Hendra Kurniawan 3 tahun penjara dan Agus Nurpatria 2 tahun penjara Dua mantan anak buah Sambo itu terbukti bersalah merintangi penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua Hutabara Mantan Karopaminal Propampoloy, Hendra Kurniawan difonis 3 tahun penjara dan denda 20 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan penjara Hendra difonis dalam kasus perintangan penyidikan, perusakan CCTV, pembunuhan Brigadir Yosua oleh Majelis Hakim Pengelai Negeri Jakarta Selatan Mendengar putusan tersebut anak perempuan Hendra tampak menangis padahal sebelumnya ia tampak tegar saat hakim membacakan pertimbangan fonis Hendra dinyatakan bersalah karena merintangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabara Menjatuhkan pidana kepada perdakwa Hendra Kurniawan Esika Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar 20 juta rupiah Dengan ketentuan bila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan Menegapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani terdakwa di kurungan seluruhnya dari pidana yang jatuhkan tersebut Selain Hendra, mantan anak buah Sambo yang lain Agus Norpatria difonis 2 tahun penjara dan pidana denda 20 juta rupiah atau subsidia 3 bulan penjara Hakim menyatakan Agus bersalah karena terlibat memindahkan isi DVR CCTV terkait kasus pembunuhan mantan Ajudan Ferdi Sambo Brigadir Yosua Hutabara Agus terbukti memerintahkan AKP Irfan Widianto untuk memeriksa dan mengamankan DVR CCTV Di kompleks rumah dinas Ferdi Sambo Usai Yosua tewas, padahal AKP Irfan bukan anggotanya Vonis Agus ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta majelis akimum vonis Agus 3 tahun penjara Sementara dalam sidang vonis pekan lalu, Arif Rahman Arifin difonis 10 bulan penjara Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 1 tahun penjara Vonis yang sama juga diberikan kepada Irfan Widianto yakni 10 bulan penjara Sebelumnya Irfan dituntut 1 tahun penjara Sementara itu Cuklut Ranto difonis 1 tahun penjara Sebelumnya Cuklut dituntut 2 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum Baikuni Wibowo difonis 1 tahun penjara lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 2 tahun penjara Kita beralih ke informasi lainnya KPK akan memanggil mantan pejabat di Jen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Aluntri Sambodo Rafael akan diundang untuk klarifikasi KPK akan memanggil Rafael Trisambodo Rabu mendatang untuk klarifikasi Laporan hasil analisis dari PPATK menjadi acuan dalam menelusuri aset-aset Yang dimiliki oleh Rafael Aluntri Sambodo Sebelumnya PPATK menyebutkan sudah menyampaikan laporan traksaksi yang mencurigakan Dari rekening Rafael yang merupakan ayah Mario Dandi Satrio Yaitu tersangka pengariaan Belakangan harta Rafael jadi sorotan karena mencapai 56 miliar Dan anaknya kerap memamerkan gaya hidup mewah di media sosial Korban pengariaan anak mantan pejabat pajak kondisinya berangsur membaik meski masih belum sadarkan diri Sementara itu kuasa hukum tersangka Mario Dandi hari ini mendatangi korban Namun tidak diizinkan masuk oleh pihak rumah sakit Korban pengariaan anak mantan pejabat hingga saat ini masih dirawat intensif di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta Menurut ayah korban kondisi D menunjukkan perkembangan yang positif meski masih belum sadar dari koma Sementara itu kuasa hukum tersangka Mario Dandi Satrio hari ini mendatangi rumah sakit Untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada korban dan keluarganya Namun upaya ini gagal karena tidak mendapat izin dari pihak rumah sakit untuk menemui D Kehadiran tim kuasa hukum Mario ke rumah sakit hanya berlangsung selama 15 menit Namun pihaknya menyatakan akan terus berusaha menemui pihak keluarga Selain kuasa hukum tersangka hari ini ketua yayasan dan kepala sekolah SMA Pangudi Luhur Jakarta Turut menjenguk korban D Meski belum bisa bertemu langsung dengan D namun pihak sekolah sempat menemui dan berbincang dengan ayah korban Sebelumnya video penganiayaan yang dilakukan oleh anak mantan pejabat pajak viral di media sosial Dari hasil pemeriksaan terungkap tersangka penganiayaan Mario Dandi Satrio sendirilah yang meminta temannya Untuk merekam aksi penganiayaan tersebut Kekasih Mario berinisial AG juga diduga hadir dan menyaksikan aksi penganiayaan brutal tersebut Dari Jakarta tim Liputan Ainews melaporkan Putra petinggi GP Ansor yang menjadi korban penganiayaan Mario Dandi dikabarkan belum sadarkan diri Namun kondisinya sudah mulai membaik Adarkan kami salam rahmat yang melaporkan langsung dari rumah sakit Mayepada di Kuningan Jakarta Salam rahmat bagaimana kondisi terkini David malam hari ini Ya baik selamat malam Abraham dan juga pemirsa hingga saat ini Kondisi dari David korban penganiayaan yang dilakukan oleh mantan anak pejabat pajak di Jakarta Selatan Yakni Mario Dandi Satrio kondisinya sudah mulai berangsur membaik Dan juga sudah tidak lagi terpasang oleh ventilatornya Dimana ini dapat kami sampaikan juga bahwa meskipun demikian David ini masih menjalani perawatan intensif di ICU rumah sakit Mayepada Kuningan Jakarta Dimana dari informasi yang kami dapatkan juga dari pihak keluarga Ini menyatakan bahwasannya kini kondisi David sudah mengalami perbaikan Dimana ini dapat kami sampaikan juga bahwa kondisi David kini sudah mengalami perbaikan selama 2 per 3 Dimana dapat kami sampaikan juga bahwa kondisi terkini ini juga perkiraan dari dokter ini bisa dibantah Lantaran kondisi David ini sudah mengalami perbaikan yang sudah cukup berarti jika dibandingkan pada beberapa hari yang lalu Dan berikut hasil wawancara kami bersama dengan dari paman korban yakni Rustam Hatala beberapa saat yang lalu Jadi teman-teman semua Alhamdulillah Jadi kondisi David itu sebenarnya kalau di ICU masih tetap Masih tetap tapi ada respon-respon yang maksudnya meningkat terus ya Jadi kondisinya semakin baik Sebenarnya dari tim dokter sih berencana akan mengeluarkan release resminya secara medis Cuma infonya mungkin besok, besok baru akan ada press conference mungkin sama teman-teman media Tapi sejauh ini kondisi David terus menunjukkan dampak yang positif ya jadi membaik terus Kalau dari kemarin dengan hari ini sebenarnya nggak terlalu beda ya Karena sebelumnya itu memang masih sempat pakai ventilator terus kemarin itu dicompot Terus sekarang itu cuma dipasang saya nggak tahu istilah misalnya Jadi ada alat untuk mempercepat aliran oksigen ke otak Oh kalau respon sebenarnya udah 2-3 hari yang lalu yang waktu saya sampai ini tuh ya Cuma kalau sekarang memang responnya udah lebih aja, lebih luas Udah mulai apa namanya Tapi belum dalam kondisi sadar ya Jadi sadar maksimal Ya Abraham dan juga pemirsa selain mengonfirmasi terkait dengan kondisi David Yang sudah berangsur mulai membaik dari pihak keluarga ini juga terus melakukan pemantauan terhadap pelaku-pelaku lainnya Yang diharapkan ini dapat diproses hukum lebih lanjut Dan rencananya Abraham dan juga pemirsa pada hari esok Dari tim dokter rumah sakit Mayapada Kuningan Jakarta dan juga pihak keluarga Ini akan mengadakan konferensi pers terkait dengan kondisi terkini dari David Yang mana ini dapat kami sampaikan juga Nantinya juga akan dibahas terkait dengan apa yang menjadi penyebab dari David Ini sehingga bisa mengalami koma hingga berhari-hari Yang mana ini dapat kami sampaikan juga bahwa ini akan diselenggarakan pada hari esok Abraham Baik, terima kasih Laporan Anda Salam Rahmat dari rumah sakit Mayapada, Jakarta Memirsa kasus pengenayaan anak di Jenpajak Kementerian Keuangan menuai sorotan tajam Sepak terjang Seorang Mario Dandi kini berbuntut panjang sehingga dianggap mencoreng marwah Kementerian Keuangan Kasus pengenayaan anak di Jenpajak Kementerian Keuangan terhadap seorang anak pengurus gerakan pemuda ansur Memicu banyak perhatian dan juga sorotan Mario dengan tega melakukan aksi penganiayaan brutal terhadap David hingga koma Akibatnya korban kini harus dirawat secara intensif di ruangan ICU rumah sakit Mayapada Kuningan Polisian yang bergerak cepat telah menetapkan Mario sebagai tersangka Mario dikenakan pasal penganiayaan dengan ancaman 5 tahun penjara Penganiayaan akhirnya berujung pemecatan Dampak penganiayaan brutal yang dilakukan Mario merembet ke keluarganya Terutama sang ayah kandung dari Mario yakni Rafael Alun Trisambodo yang dicopot dari tugas dan jabatannya Sebagai kepala bagian umum Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Kanwil Jakarta Selatan Tidak hanya itu Mario dan Disatrio pun terkena DO dari tempatnya menuntut ilmu Sejak awal kasus ini mencuat sepak terjang Mario memang telah memati kontroversi juga sorotan Terutama terkait harta kekayaan Lewat sejumlah unggahan di media sosial Mario kerap memamerkan kemewahan Alhasil membuat masyarakat bertanya terkait harta kekayaan pegawai pajak Sementara itu lewat laporan LKPN diketahui Rafael Alun Trisambodo yang tercatat sebagai pegawai salon 3 Memiliki kekayaan dalam jumlah yang cukup fantastis Yakni mencapai 56,10 miliar Masyarakat pun mencurigai jika harta kekayaan Rafael tidaklah wajar Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani membantah pemberitaan tentang 13.000 pegawai Kementerian Keuangan Belum lapor harta kekayaan Melalui akun media sosialnya Sri Mulyani menyatakan berita itu provokatif Dan merugikan instansinya Setelah ayah Mario disorot karena memiliki harta kekayaan yang fantastis Kali ini perhatian masyarakat tertuju kepada Direkturat Jenderal Pajak Suryo Utomo Dirjen pajak tersebut tertangkap kamera menaiki motor gede bersama klub Blanksting Rider Direkturat Jenderal Pajak Menteri Keuangan Sri Mulyani pun akhirnya angkat bicara Melalui akun Instagram pribadinya Sri Mulyani meminta Suryo Utomo Segera menjelaskan kepada publik mengenai jumlah harta kekayaan dan sumbernya Sehingga bisa membeli motor Sri Mulyani juga meminta agar klub motor gede Blanksting Rider Direkturat Jenderal Pajak Juga dibubarkan karena menimbulkan persepsi negatif dan menciderai kepercayaan masyarakat Sepak terjang Mario pun akhirnya berbuntut panjang Hingga dianggap mencoret marwah Kementerian Keuangan Evakuasi seorang pria paruh bayi yang tergeletek di dalam rumah tiga lantai Berlangsung dramatis dan diwarnai tangis istri sekeluarga Sesaat lagi di News Prime Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih.